Kabil dan Habil adalah dua putra keturunan Nabi Adam dan Hawa Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama, keduanya berbeda Terutama dalam hal kesolehan kepada Allah SWT Kisah keduanya tercatat dalam Al-Quran Dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di bumi Namun, apa alasan yang mendorong Kabil merenggut jauh adiknya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Saat membahas tentang anak Nabi Adam, banyak riwayat yang berbeda pendapat Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak Riwayat yang lain bahkan mencatat bahwa keduanya memiliki 240 anak Terpas dari perbedaan pendapat tersebut, ada anak Nabi Adam yang namanya memang tercatat dalam Al-Quran Mereka adalah Kabil dan Habil Satu riwayat mengisahkan bahwa Kabil dan saudari kembarnya Labuda adalah anak pertama Sedangkan Habil dan Iklimah lahir setelahnya Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya tersebut Namun konflik terjadi saat perintah tersebut Pernikahan Kabil dan Habil dengan masing-masing saudara perempuan mereka dilakukan secara bersilang Dalam hal ini, Kabil akan menikah dengan saudara kembar Habil, yaitu Labuda Dan Habil akan menikahi Iklimah Berkait perjodohan tersebut, Kabil tidak bisa menerimanya Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri karena parasnya lebih rupawan daripada Labuda Bahkan, tak kala mengutarakan penolakannya Kabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya Saya lebih berhak untuk Iklimah Dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah Melainkan hanya akal-akalanmu saja Nabi Adam AS sangat bingung dengan menyikapi hal tersebut Sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah Di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya Agar menerima pasangan masing-masing Akhirnya, sebagai jalan tengah, Nabi Adam pun menyuruh kedua putranya untuk berkurban Nabi Adam berkata, lakukanlah dengan kurban Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan membaik Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban Kabil dan Habil setuju untuk melakukannya Sahabat Arafar, praktik kurban Kabil dan Habil ini pun menjadi pertama yang dilakukan oleh manusia Pada hari yang ditentukan, Kabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka Kabil yang seorang petani mempersembahkan hasil buminya Sedangkan Habil mengorbankan seekor anak kambing karena dirinya adalah seorang pengembala kambing Namun, kurban yang mereka persembahkan berbeda satu sama lain Diceritakan bahwa Kabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan Bahkan, saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus Lain halnya, dengan Habil, ia memilih anak hewan ternak dengan sangat hati-hati Dirinya memastikan bahwa hewan ternak yang dipilihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik Ia bahkan sempat khawatir jika masih ada kambing yang lebih baik daripada yang sudah ia pilih Setelah kurban dari kedua putranya dipersembahkan, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah SWT untuk memilih pengorbanan siapa yang hendak ia terima Sheikh Fakhruddin Al-Razi dalam Mafati Al-Ghoi mengungkapkan bahwa kurban yang Allah terima akan disambar api dari langit Mayoritas ahli tafsir pun berpendapat demikian Di antara persembahan yang ada, api dari langit pun menyambar kurban anak kambing dari Habil Allah menerima persembahan dari putra kedua Nabi Adam tersebut karena dirinya melaksanakan praktik kurban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh Tidak seperti Khabil yang sengaja memberikan panen paling buruknya Seolah-olah ia meremehkan perintah kurban dari isang ayah Lagi-lagi, Khabil tidak terima dengan ketetapan Allah SWT Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah SWT Dalam memarahnya, Khabil mengancap membunuh adiknya sendiri Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dengan orang-orang yang mengira bahwa engkau lebih baik dariku? Sungguh, aku akan membunuhmu Habil lantas menjawab Kenapa engkau akan membunuhku? Sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh, Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa Terkait peristiwa pembunuhan Khabil oleh Khabil, ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu tidak terjadi tepat setelah dilangsungkan proses persembahan kurban Berdasarkan keterangan Sheikh Abdul Hak bin Atiyah Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya, Khabil baru memiliki kesempatan untuk membunuh adiknya saat Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitul Al-Hara Perginya sang ayah, lantas dimanfaatkan Khabil untuk mengeksekusi rencana jahatnya Satu riwayat menyebutkan Khabil menghabisi nyawa Khabil dengan melemparkan batu ke kepala adiknya saat tertidur Namun riwayat lain mencatat Khabil meninggal di tangan Khabil dengan cara dicekik dan dikigit Meninggalnya Khabil lantaran perbuatan kakaknya sendiri menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini Beberapa ulama berpendapat, okasi pembunuhan Khabil terjadi di sebuah gua bernama Gua Dam yang terletak di kawasan pegunungan Kasiun wilayah utara Damascus Setelah berhasil meremut nyawa saudaranya, Khabil tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuh Khabil Jasad adiknya itu lantas terus ia gotong, sampai akhirnya Allah SWT mendatangkan dua ekor gagak Kedua burung tersebut bertarung hingga salah satu di antara mereka mati Burung gagak yang masih hidup pun mengais-ngais tanah sampai terbentuk lubang Dalam lubang tersebut ia kuburkan gagak yang sudah mati Dari situlah Khabil pun belajar tentang cara mengkuburkan jenazah sang adik Mendengar kabar salah satu puteranya telah meninggal, Nabi Adam pun begitu sedih Namun Allah menghapuskan laranya dengan menganugerahkan Nabi Adam dan hawa seorang putera yang lahir Tanpa saudara kembar bernama Syij, artinya karunia dari Allah Dikisahkan bahwa Syij lahir sebagai pengganti Khabil dan memiliki akhlak baik layaknya Khabil pula Kelak, Allah mengutusnya sebagai Nabi kedua Setelah wafatnya Nabi Adam Kisah Khabil dan Khabil adalah anak Nabi Adam yang namanya tercatat dalam Al-Quran Kisah mereka dapat dilihat dalam Sulat Al-Maida ayat 27-31 Khabil adalah manusia pertama kali yang membunuh sesamanya Ini berarti dirinya secara tidak langsung telah mempelopori dan memberi contoh kepada generasi berikutnya terkait pembunuhan tersebut Sahabat Sarafar, itulah kisah Khabil dan Khabil yang menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi Dari kisah tersebut, bisa kita ambil sebuah pengajaran untuk tidak mengikuti hawa nafsu Ataupun merasa dengki dan iri kepada orang lain Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!